Intro Dengan maraknya anak sebagai korban kejahatan seperti pedofil, cabul, narkoba maupun anak sebagai pelaku kejahatan seperti kasus geng motor, tawuran dan pengguna narkoba sehingga perlu dilakukan upaya pemolisian yang komperensif. Sehingga Pol Restro Jakarta Barat berdasarkan hasil analisa gangguan kamtipmas akan meningkatkan sinergitas dengan stakeholder dalam rangka mencegah fenomena kejahatan yang melibatkan anak. Dalam mewujudkan program tersebut Kapol Restro Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi langsung turun tangan beserta Dandim dan salah satu komisioner KPAI serta melibatkan Ketua Cabang Bayangkadi Pol Restro Jakarta Barat. Kegiatan tersebut disenggarakan di balai belakang pos Giro Kota Tua Fatahila, Pinang Sari, Taman Sari, Jakarta Barat. Ada pun harapan dari program ini yaitu agar anak-anak dapat terhindar dari kejahatan baik sebagai pelaku maupun korban. Dan untuk kedepannya akan dibangun sebuah program yang akan bersinergi dengan pemerintah yakni anak sebagai pelapor dan pelopor. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata!